Rak buku minimalis dari bungkus kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hofza 91 Ya sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan kemarin Bahwa saya akan memberikan tutorialnya Untuk hari ini ya Dan ini kita awali dengan proses yang paling awal ya Kita langsung saja yaitu ke pemotongan Disini untuk para sahabat kreatif semuanya Jika mungkin sudah sering melihat Beberapa kreasi dari koleksi channel Hofza 91 Biasanya sudah cukup hafal ya Dengan tutorial pemotongan dari bungkus kopi kapal lapi spesial mic ini ya Jadi ini untuk pemotongan Anda bisa melihat disini Lalu setelah melakukan proses pemotongan Kita akan bersiap melakukan proses pelipatan ya Jadi disini Anda bisa melihat untuk proses pelipatan Dan juga motif disini saya menggunakan motif cangkir ya Dengan ukuran yang sudah sesuai disitu Yaitu untuk lebarnya yaitu sekitar kurang lebih 2 cm Jika sudah lalu kita akan melanjutkan proses berikutnya Yaitu kita akan menganyam ya Ini untuk model anyaman atau lipatan dasarnya Ini seperti ini ya Jadi setengah dari bagian cangkir itu saya lipat ya Nah lalu kita akan buat anyaman Dan untuk anyaman yang kita buat disini Itu adalah kita menggunakan model anyaman zigzag full jahit ya Kita akan membuat bagian yang paling atas Di mana disini Anda bisa perhatikan untuk susunannya ada bagian yang saya tekuk bagian atas Di mana terbentuk bagian anyaman datar ya untuk bagian yang atas Lalu nanti Anda bisa melanjutkan kembali Seperti ini dan Anda teruskan sehingga nanti untuk yang bagian atas itu datar semua ya Tetapi untuk yang bagian tengah nanti ada juga anyaman datarnya Jadi untuk anyaman datarnya itu bagian atas semuanya dan di bagian tengah itu satu Jadi nanti seperti terbentuk seperti bahan tali Tetapi disini akan menjadi bahan bagian pojok dari rak buku yang akan kita pakai disini ya Terima kasih telah menonton Untuk susunan yang kedua Anda bisa perhatikan disini anyamanya sama Anyaman zigzag full jahit Tetapi untuk bagian yang ujung kanan dan juga kiri ditekuk seperti ini ya Ini untuk susunan yang ketiga ya Jadi tadi sudah yang pertama, kedua, lalu ini yang ketiga Ini susunannya juga sama Anyaman zigzag full jahit semuanya Untuk ukuran Anda bisa sesuaikan disitu ya Jadi ini susunannya nanti yang akan kita bentuk Ingat ya untuk bagian kanan dan juga kiri dirapihkan Nah lalu kita akan lanjut untuk anyaman yang berikutnya Ini adalah anyaman datar ya Anda bisa perhatikan disini untuk anyaman datar Memang cukup berlanjut seperti ini Tetapi nanti akan ada anyaman zigzag kembali Dimana disini untuk posisinya itu saya balik ya Anda bisa hitung bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lalu dilanjut untuk yang kesepuluhnya itu dibalik ya posisinya Lalu kita mulai dengan anyaman kembali ya Lalu dihitung ada 5, 6, 7, 8, 8 Lalu yang bagian terakhir itu ditekuk ya Jadi 9 dan juga 8 Kurang lebih ada 17 atau 18 ujung zigzag ya Nanti disatukan Dan nanti akan terbentuk seperti ini Ini untuk bentuk ukurannya Anda sesuaikan disini Dan ini harus sama persis ukurannya ya Seperti ini Nah lalu disini kita akan berlanjut Dengan anyaman zigzag pula Tetapi ini anyaman zigzagnya nanti akan menyiku ya bentuknya ya Ini adalah untuk susunan dari anyaman yang kelima ya Tadi sudah 1, 2, 3, 4 Lalu ini yang kelima ya Dan ini Anda bisa perhatikan untuk ukurannya disini Nanti bisa dicontoh dengan ukuran yang sama persis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya jadi untuk kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini ya Anda bisa melihatnya disini Jangan lupa untuk menyatukan antara ujung dengan ujung Dan disatukan seperti ini ya Sehingga nanti akan terbentuk anyaman dengan bentuk Seperti yang sudah Anda lihat disini Kita berlanjut untuk anyaman berikutnya Atau anyaman yang ke enam ya disini ya Untuk susunannya Anda bisa melihat disini Dilanjutkan Dilanjutkan ini juga sama anyaman siku juga Untuk ukurannya Anda bisa sesuaikan dengan yang sudah dicontohkan ya Lalu jangan lupa untuk disatukan Dan nanti hasilnya juga akan sama ya Lalu ini untuk yang ke tujuh Ini anyamannya juga Kita buat anyaman siku untuk ukurannya Anda sesuaikan disini Lalu juga disatukan ya nantinya ya Untuk yang terakhir atau anyaman yang ke delapan ya Atau susunan anyaman yang ke delapan Ini kita membuat anyaman persegi empat Dengan susunan itu menyiku semuanya ya Nah disini kita sudah akan bersiap untuk proses menjahit ya Ini untuk bagian yang paling utama Itu disini akan dijahit Dan untuk bagian ujung yang sebelah Mohon maaf ya Yang sebelah kanan Itu sudah disatukan ke dalam ya Nah lalu dilanjutkan untuk di bagian pinggirnya itu nanti dijahit ya Ini susunannya sudah dijahitkan Antara 1, 2, 3, 4 Lalu 5, 6, 7 Dan nanti yang ke delapan yang terakhir ya Disini jadi kurang lebih ada delapan susunan ya Nanti disini ya Jadi sudah dijahitkan semuanya nantinya disini Jika sudah dijahitkan semuanya Nanti disini sudah terbentuk sebuah rak Tetapi ini masih rak gantung ya modelnya ya Nah anda bisa melihat disini Ini adalah bentuk dari rak gantung Dimana ada lubang di bagian atas Karena ini adalah multifungsi ya Kalau menurut saya Jadi ini bisa dijadikan rak gantung Iya untuk menempatkan berbagai macam kertas Ataupun tisu juga bisa ya untuk digantung Nah ini saya sudah membuat dua Untuk rak gantungnya Dimana nanti akan saya satukan Dan nanti akan berubah menjadi rak buku ya Untuk proses menjahit Anda cukup menjahit di bagian pinggirnya saja ya Untuk bagian atas dan bawah itu tidak perlu dijahit Ini disini sudah cukup untuk memberikan kualitas kencang ya Pada rak buku yang sudah kita buat disini Nah jadi disini anda bisa melihat untuk susunannya Ya jadi disini menurut saya ini cukup cantik dan minimalis sekali ya Untuk ditempatkan di meja kerja Ataupun meja belajar anak ya tentunya ya Jadi disini dari limbah bisa kita manfaatkan Untuk membuat rak buku yang tampilannya itu cantik dan juga minimalis ya Terima kasih telah menonton! Ya baik, jadi demikian ya tutorial dari koleksi channel Hopsesman 1 Membuat rak buku minimalis dari limbah plastik bungkus kopi Semoga bermanfaat dan selamat mencoba tentunya Sampai jumpa!